Sebagai umur kita menambah Al-Fatihah Sampai saking agungnya Fatihan itu Mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa La sholat talibah lam yakroh di Fatiha di Allah kita Sholat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan Al-Fatihah Dan kata hadis Sehingga ngerangakan kan di Nabi Dawi Sohabat ala Adiluka Bikansil Qur'an atau Bikumpil Qur'an Dan ini kalau nabi dikijabkan Al-Fatihah Nah sehingga niat saya sampai menonton berikutnya Bahwa kemudian gairah baca Fatiha atau semangat baca Fatiha itu hilang Saat lafad-lafad sehingga menjadi pakem Lafad-lafad sehingga menjadi pakem Ini kumpul menjadi rutinitas Agama atau apa saja itu kehilangan ruh ketika hanya menjadi rutinitas Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi Lewat bahwa itu menjadi mental harus menjadi karakter Menjadi mukhul jasad Menjadi insicam Menyatu dengan hati Misalnya nanti Kulau ini yakin Hakkul yakin bahwa Kulau benar ini harus disyariatkan Kulau ini berkali-kali diinginkan Kulau ini bapak untuk ijazahkan yang dia hamid Yang ini guru-guru ini kan sering mau Fatiha seratus kali Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah Tapi sebetulnya lebih dari itu Ini kulau terangkan Kita atas nama sebagai ulama Atas nama sebagai Tiang-tiang Senyeksa ini perubahan di zaman Ini kemudian Fatiha atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat muda Misalnya demokrasi Misalnya kesejahteraan Misalnya apa Sebab ini aku lewat ngaji ini Kulau balik ini maling Kenapa Fatiha menjadi umul kitab Dan kenapa pula diulang-ulang saat Apa itu Yang ini aneh kajian nabi Terhati seperti Sampai malik ya umiddi Ketika iya akan abudu Wa iya akan astain Allah menghentikan Wahadhani abdi Atau zakaroni abdi Ketika mulai izinah surat al-musyakim Allah menghentikan Ini hadali abdi Wali abdi masalah Ini data hambaku Dan bagi hambaku berhak Mendapatkan apa yang yang minta Oke Perlu keluar terangkan Tenggeri bahwa Mikrobola balik matur Ketika kita moco misalnya Alhamdulillah Yirrabbilalamin Bahwa segala puji Segala nikmat Segala keagungan Segala yang ada di bumi ini Hanya milih Allah Rabbil Allah Alamin Itu satu kata pakem Dalam islam Satu kata pakem Dalam islam Bahwa segala puji Segala kebaikan Segala yang baik Itu milih Allah Kenapa ini dikatakan Pakem Di era jaliliya Tentu orang mengkaitkan nikmat Karena berhala Karena latar usia Di era modern Orang mengaitkan nikmat Karena uang Karena fasilitas Di era yang semuanya ini Orang nikmat Nunggu kalau jabat Kalau punya uang Kalau punya pengaruh Sehingga saat orang Bisa mengusnahkan itu semua Menghilangkan itu semua Dan meyakini Bahwa semua nikmat Itu karena Allah Semua kebaikan juga Karena Maka ini menjadi pakem Dalam islam Alhamdulillah Sebab itu Allah Benar-benar tersanjung Sama yang dikatakan Fa'idha qoral abdu Alhamdulillahi robbilalami Qala Hamidani Hamidani abdi Hamidah muci'in Ini sopun Allah Abdi Nah Kata pakem Dalam alhamdulillah Ini benar-benar pakem Satu kata yang luar biasa Satu pakem Karena alhamdulillah Ini harusnya bisa menghilangkan Kesirikan Kesempiraan di luar Karena Allah Dia memantapkan tawhid Memantapkan segala yang Menuju tawhid Dan menghilangkan Yang bergabung Sirik Ini kepenting Kuala terakan Sehingga roh Ruh bawa Alhamdulillah Sebagai rohul islam Itu kelihatan sekali Alhamdulillah Irohbilalamin Qala hamidani Abdih Habaku benar-benar Muji saya Nah kenapa Muji dimulai dengan Alhamdulillah Kalau bila balik matur Bahwa Segala perilaku hamba Atau mental seorang hamba Itu harusnya Menuju Allah Itu arahnya Menyanjung Mulanya Alhamdulillah Badan dan istighfar Kalau itu termasuk ulama Sehingga istighfar Atau peluh Dia tahu Sering Tapi tidak sesering Baca Alhamdulillah Karena Alhamdulillah Itu paling sering Diulang-ulang Di Qur'an Dan itu harus menjadi Pakem Menjadi apa? Pakem Badan kami tua Tapi Alhamdulillah Amun sahab Amin Kalau balik matur Dalam ilmu Tasawwab Maupun ilmu bala Cara ilmu bala Ini Namun ini Khamit Tuhan Bahasanya Insya Bahasanya Insya Khamit Itu Muji Insya Allah Hanya Allah Ini Cara bala Cara tak tahu Saya Saba Kalau nganti Muji Allah Kalau mau muji Dengan musim Nganti Sepih 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 Mustafa Menurut aku Hormat Bagus Bahamu Hormati Mustafa Paling Sepih Paling Yusuf Direceh Dijak Nah Apa Hormat Nganti 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 Sepih Sepih Sebab itu Di Quran Tidak ada Kata Alhamdulillah Yang Diisnatkan Lil Mutakalim Semua Quran Semua Hadis Tidak Pernah Meneradisikan Misalnya Orang Sabah Tuh Woh Atau Hamit Woh Tapi Semuanya Dengan Bentuk Pak Kalam Kabar Kalam Sudah Menjadi Kalam Kabar Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Lillah Kenapa Demikian Karena Kalau Hamit Tuh Woh Saya Mujih Apalagi Mujih Tenang Mujih Nanti Sepih Jadi Kalau Dalam Rata Balago Misalnya Soltan Adalah Orang Agung Dengan Mengatakan Saya Menghormati Sultan Itu Beda Sekali Kalau Saya Menghormati Sultan Artinya Saya Peribatih Menghormati Sultan Atau Saya Menghormati Sultan Oleh Menghormati Nanti Sepih Beda Kalau Dipakemkan Dipakemkan Sultan Adalah Manusia Agung Itu Semua Orang Yang Menyalahkan Sultan Itu Salah Kalau Republikan Seperti Sultan Ini Maksud Kalau Ini Beda Apa Contohnya HBC Sepkala Prat Ini Beda 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 Saya Disini Dalam Promosi Kenapa Fatiha Bener Bener Begitu Terhormat Begitu Hebat Di Mata Beda 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 Fatiha Itu Semuanya Pakai Kata Pak Kata Dasar Kaitannya Menudang Dasar Alhamdulillah 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 Hamidani Abdi Hambaku Mujia Pengerang Tersandung Segan Secara Tasawuf Secara Ilmu Hakikat Bahkan Secara Ilmu Luhat Ilmu Luhat Itu Kenapa Tidak Hamid Duh Saya Muji Allah Karena Umbo Moke Muji Muji Mengganti Sepi Sepi Yang Misalnya Aku Dibu Tak Sudah Aku Muji Pengeran Berarti Pengeran Tarif Tidak Sudah Ditar Lek DPR Bantul Berarti Pengeran Tarif Tidak 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 Muji Tapi Disa Kalau Dipakamkan Kalau Dipakamkan Itu Tadi Misalnya Mengatakan Sultan Adalah Manusia Bagus Itu Siapa Saja Mungkin Kesannya Salah Allah Adalah Dat Yang Harus Disembah Allah Adalah Tempat Tujuan Akhir Allah Wismah Itu Tidak Ada Di Kata Kata Manusia Muslim Meyakini Allah Wismah Tapi Tidak Ada Kata Kata Manusia Muslim Manusia Mu'min Meyakini Allah Wismah Tapi Dipakamkan Allah Wismah Memang Allah Benar Benar Dat Yang Menjadi Tujuan Matanya Dalam Tasawab Kemudian Dikenal Makam Fana Makam Yang Menghilangkan Diri Sendiri Poh Tahun Dijudupan Kebesaran Allah Ya Karena Kita Munita Ayah Memang Dengan Hormat Nanti Sedih Sedih Sehingga Alhamdulillah Dipakamkan Sebagai Konstitusi Sebagai Dasar Alhamdulillah Begitu Seterusnya Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Amid Semuanya Pakai Kata Pakam Bahwa Ini Pancasila Konstitusi Negara Bahwa Ini Presiden Orang Agung Ini Ulama Orang Agung Itu Lebih Bagam Ketimbang Sampai Mengatakan Saya Hormat Presiden Saya Hormat Sultan Karena Saya Ini Kan Kemudian Sebatas Makna Mereka Bisa Mendudukan Allah Sesuai Tingkat Kehormatannya Allah Sesuai Tingkat Kebesaran Apa Sebab Itu Nabi Kalau Ngajari Semuanya Alhamdulillah Subhanallah Sama Nabi Nabi Hamid Semuanya Redaksi Redaksi Pakem Ya Redaksi Pakem Lihat Redaksi Pakem Itu Namun Lapat Lapat Istighfar Memang Kaitan Maksud Maksud Bermuni Astaghfirullah Kepentangan Sepura Mesti Kepentingannya Kepentangan Nabi Sepura Nabi Suwara Nabi Nabi Beriza Mesti Begitu Paham Sebab Itu Koran Pakem Pakem Bagaimana Istighfar Koran Pakem Bagaimana Sekitar Itu Itu Termasuk Fatiha Ayat Kursi Yang Pakem Itu Mesti Tidak Ada Yang Mengaitkan Dengan Maksud Surat Tidak 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 Bagaimana Menung Soblet Sebab Ini Kalau Balak Balik Cerita Kata Cerita Dunia Tasawab Hadis Hadis Wonten Yang Lebih Nereka Tidak Tidak Nereka Menereka 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 Dan Dia Menikmati Menereka Malaikat Pusing Ini Orang Menereka Tidak 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 Menereka Bagaimana Menereka Tidak Malikat Kau tahu Tidak Menereka Tidak Menereka Tidak 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 dengan danyaku, hak hikumin ahli nerwut dan yang terpengaruhi, apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh mesti Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan, nyembah Tuhan itu hukum pakem, hukum apa? pakem, tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2, 4, saya dapat hadiah apa, tidak, saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2, apa? 4, sama seperti saya harus mengatakan Allah 21, Allah Allah, saya dapat surga tidak, saya harus tetap pergi akhirnya pengirahan tako tapi saya akan menyembahkan, saya akan menguji saya akan menguji saya, mungkin yang neraka di mana, di mana pengirahan apa hubungannya, saya harus menguji saya akan menguji saya akan menguji ini pentingnya Alhamdulillah dengan kata pakem itu bahwa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sudah dipakem, tidak bisa berubah harus, alhamdulillah alhamdulillah itu kami dari abdi terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah akhirnya orang ada isek nah ketika isek ini rindu ini kemakam budur kemakam nama budur nah makam budur ini kemudian di ekspresikan lewat redaksi iya iya kemakam budur iya kalau kamu mencoba jeneng mencoba untuk nonton jeneng mari berkara abis berkara yang mari berkara mencoba ini sebab itu diterangnya dina surat al-mustakim bahwa nyunturung itu sangat erat kaitannya dengan hidaya surat al-mustakim itu apa Quran narisi namung Allah dina'an amta nama dia pokoknya itu kan gak jelas kriteria galane tiang singjinan paring nama nikmatnya Allah itu nomor satu yang jelas itu iman sama ridha sama kotor-kotor ini gue lalu kalau gue pulang balik matur gue sejarah memiliki ahad senang, jumat jumat itu gue pulang di sarang dalam walu ngantikan dua minggu ke depan gue pulang gue pulang balik matur gue berkali-kali melepas tonggok-tonggok haji gue ngomong haji itu hebat karena ibadah sehingga ibadah yang lain juga hebat misalnya kita sepir ibadahnya sadar kita kaya ibadahnya zakat kita alih ibadahnya mulang dan gak di sekolah ini misalnya ditektir yang kuat haji ya biasa saya lebih bangga saat ngajar karena saya ulama saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nombor mulang soal saya secara materi mungkin ditektir mampu haji ya saya wajib haji karena secara materi ditektir mampu haji tapi itu kan kaitannya mali ya karena kuat haji wajib nombor haji tapi kebanggaan kita sebagai ulama sebagai orang kebanggaan kita karena ngajar memperasaanku lo ini ku umpamu klo rakasi ambik kajir mulia karena apa kita harus yakin bahwa nabi hanya da'wah khair hukuman ta'lamal quran selagi kita masih kita menjadi khair khair hukum saya sudah dan kita harus yakin sangat-sangat yakin faham ya jadi kita harus yakin sebab itu anam ta'alihin bentuknya kayak apa bentuk yang digerit lagi Allah dalamnya diyang dengan hari ini jangan taksirkan tapi kemudian orang selalu banyak kepentingan yang senang duit nikmat jadi duit yang senang jabat jadi nikmat jadi jabatan yang senang widok nikmat jadi bujuah jadi wajah faham ya yang senang pengaruh nikmat jadi orang yang nyucubi orang yang diluk senang omongan dijang-diting terus diterusakan pantangannya orang takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan pantangannya orang takwa mesti jangan sampai punya sikap sehingga Allah tidak berkenan yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan itu tidak bisa syukur karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan sebab itu tidak ada hadith ekstrim kayak orang tidak syukur orang hati 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 orang matanya hati 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 tapi kalau orang tidak syukur malam yaskur na'mai walam yaskir ala balai falyat beruban wali yah kurus mintah di ardhin yang 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 rasukur di mati tidak tidak ada pengeran orang boleh pengeran di orang boleh pengeran tidak sama bumi tidak 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 tambah bumi ancaman pada zinan tidak se-extrim itu paling banter ancaman zinan membunrak itu yang di koran tidak istisna ilaman takbah Sampai orang yang padahal dikaya laku asaman terus, jauh laku dimana terus, sampai itu ada ilaman. Tidak. Dosanya di nomadeni wong, itu tidak ada istisna ilaman. Tapi kalau dosanya rasukur, tidak ada ilaman. Tidak. Bahwa hukumnya beneran bagus. Tidak ada yang berpikir. Maka orang lebih syukur dikirkan. Apa kamu cerita? Tidak ada yang merasa. Tidak ada yang berlaku. Makanya dalam ilmu hakikat, yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. semua di Korang itu tidak bisa mengajak, tidak bisa tapi akibat istri ini sudah tidak ada, tidak ada habis di sini tapi itu berbahan yang saya ingin latih syukur sampai saat saya latih saya sering merupakan sampai saya jari wangakana di rumah ini itu juga sering disini saya sering melupakan saya ingin saya Saya melatih diri, bahwa saya syukur itu tidak boleh kena fijat. Jangan-jangan saya syukur karena dituduh santri, disalamit, dan berlain dihormati. Saya melatih diri, orang akur berdewa ini saya syukur tidak. Kadang-kadang di dalam dipisai, orang salah paham dipisai. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih, harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan fijat. Misalnya syukur untuk diduhi, syukur untuk prestasi, dan lain-lain. Itu harus kita latih. Kalau tidak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Kita berlain dihormati. Kita berlain dihormati. Kita berlain dihormati. Saya berlain dihormati. Kita 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 berlain dihormati. bukan apa, bukan karena kita bedeng orang, enggak harus dilatih bahwa hubungan dengan Tuhan harus final Allah harus termasuk final dimulai detik ini juga final dimulai detik ini jangan katakan hubungan Tuhan itu menunggu kita di surga nyaman kalau di neraka sensara itu enggak sekarang juga kalau kita dapat dirintunya akan nyaman dan kita enggak ingin surga lagi sekarang juga kalau kita dapat suktunya juga sekarang juga kita singcara, enggak usah menunggu kita nanti di neraka kalau itu merosak di surga kita enggak ingin surga, pas mulang, pas menang bukan apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik bukan nanti-nanti makanya ketika ada yang berkata kalau di neraka berkata 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 apa yang ini kuat ada suktuwa apa yang ini tidak kuat misalnya ada suktuwa berkata 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 yang paling penting di neraka yang paling menghindari suktuwa itu apa yang menunggu ini akhirat sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena neraka juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa yang menunggu ini dan itu saya nikmati kalau lu siap detik itu hubungan termasuk hubungan saat luar biasa karena saat saya jatuh kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang misalnya aku jatuh paling bantar kan paling bantar misalnya kayak madun bagus bahasa ini Sarawali Surakana binut misalnya Mustafa paham ya pulau ini pulau paling biasa biasa masalah tau itu pulau itu pakem ini biar pulau bagi gue dengan Wiritan seperti itu sepeda seperti itu kelasmen kalau itu kaki-kaki pulau Wiritan mengira pulau pulau mulai dari sini marah pulau 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 langsung lakau 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 alhamdulillah alhamdulillah karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kisah ya alhamdulillah makanya ketika alhamdulillah robbilalamin fa'idha koral abdu alhamdulillah robbilalamin kola hamidani abdi nah kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang gak saya terangkan tadi itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat bahkan sejajar dengan Allah nah ini ngetikani mamu jali orang no ulama kecuali wali nger ulama orang wali usrapati ulama merko kesaksian ulama disejajar kesaksian malaikat bahkan kesaksian penge ini disebut ayat syahidah wau anna wula ilaha ilah huwa wal mal ikat wa ulul ilmi harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahidah wau anna wula ilaha ilah huwa wal mal ikat wa ulul tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran kita kesaksian kita pas mas ini alhamdulillah yang mertua nyobo pengira nuk disel mertua wala alhamdulillah hukum pak kompensasi apapun paham ya orang seneng yang orang yang orang 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 islam orang 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 soal apapun yang pengira ngongkong uang api soal sakit uang dan itu yang hadir setiap detik di hatinya nabi sebab itu nabi meskipun hukum sosial sekarang ngentikan semua kebaikan pada manusia makhluk itu karena kontraknya tapi kalau kita kena hijab kontrak kita karena sosial apapun itu kontrak hukum 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 itu pk ini kontrak ini sosial itu komunis karena kontraknya hanya selalu dengan mak kalau kita mokmen sejati kontraknya bahkan sosial kontraknya dengan Tuhan makanya ini bila iwala 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 kontrak saya dengan Allah masih ngasih 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 mulai itu bedanya nabi mulai aku lama saya nabi muhammad nabi nabi ketorong nabinya kalau gitu bahkan untuk hukum sosial saja nabi nabi nanti kandang ayyum minu billahi wal yam lak hal yuk hal yuk hal yuk hal yuk muslim semua hukum sosial entah itu baik sama tetangga entah cara ngomong yang benar kontrak itu karena kita ingin lewat mal akhir bukan karena imbalan hukum tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mu'men sudah lsm itu harus kita latih terus dengan pelatihan ini terus maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaykan bahkan kesaksian disiput disiput kenapa begitu karena kesaksian ulama tidak menunggu nanti semua sekarang itu yang disebut nurul basiro selara ay tal'ah sirota at roba ilay kamin antar tatila nama ilay akhir parani bareng laku sekarang juga dimulai menunggu ad-takwahunan dimulai dari mana dimulai dari mental kita tidak pernah mengaitkan semua kejadian kejadian dengan makhluk itu awal dari kebencanaan kesiri karena senang di duduk senang di sopor di ramah tidak seorang yang yang berbicara dia senang ngelih selain apa apa selain senang ngelih santri elaya santri sudah selain matah ada yang berbicara orang yang politik juga itu apa itu biasa apa apa seorang repot apa apa betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah ber ibadah bersat Pengeran bagi partai politik Ibadahnya kontra air sama berusaha Jadi saling menguntungkan ya Allah Ini karena kasar Makanya lewat ngajil ini Mbak Donisi mengewudikan Kulau pimpin Kulau pimpin Mata Fatih Ating Buat pelatihan Bahwa itu tidak main-main Fatihah dikatakan umul kitab Umul Quran itu tidak main-main Memang disitu banyak pakem-pakem Akan kesaksian keham Pakem Pakem itu jadi undang-undang Alhamdulillah Segala puji milik Allah Milik Allah ini itu Kulau hati Bagaimana saya mengamal Mereka merosok berjasa Bagaimana saya yakin segala puji milik Allah Bagaimana saya berjasa Mereka terus merosok Mereka merosok berjasa Alhamdulillah Ini penting Kulau hati Mereka merosok itu Ini dunia mau laibut Mau dulangan Dulangan seperti yang berjasa Dulangan seperti yang berjasa Kulau sebagai manusia Mereka tidak diperasaan Misalnya Kulau letuh Di keimangan orang Diperasaan Tapi Saksa-saksanya orang Di keimangan Mereka harus diperasaan Rupa-rupa Nasi Senggara Nasi Setelah Tidak Saksa-saksanya orang Menurut Tidak Tidak Perangkat terbesar adalah Tidak Di keimangan Apalagi Tidak Saksa-saksanya manusia Mereka Sebelah Dari Sebelah Dari Sebelah Dari 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 Sampai murid ini, itu jenis hijab, paham itu. Kalau tidak, kalau sudah menteri ini, kenal menteri. Artinya kalau orang itu Allah 2D, mesti sepontanya melihat Allah. Bami sepontanya melihat. Meskipun pada akhirnya ada aturan malamnya sekurin, selamnya sekurin. Itu hanya aturan sariah, kasus mengkak naik minu billahi wali amil. Kita hormat donggu, bukan karena kita ingin dihormati. Memang sariahnya Allah mengkak naik minu billahi wali amil akhir, wali krim. Sama, kita matur dengan menteri. Itu mereka, Allah mutus, matur. Kalau orang mutus, kalau tidak gunanya, biasanya menteri-menteri. Kalau dia berjasa, dia mesti tidak menolak orang. Karena kita tidak menolak orang, itu kan ada pengiran. Piro-piro raja 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 raja. Selonang-selonang dikak naik. Piro-piro dengan pengiran raja raja raja. Tidak. Kalau kita tidak balik matur, ibadah paling gampang mengikhlas. Tapi dibodohnya, dikira-kira ikhlas itu wangil. Ibadah paling gampang, apa? Kalau tidak mau ikhlas, kita akan mengikahi. Kalau itu tidak ada pengiran kristi, itu tidak pinter, maju untuk ikhlas. Kalau tidak mau ikhlas, kita akan mengikahi. Kita akan mengikahi. Kita akan mengikahi, mudah. Kalau tidak, apa? Ibadah paling gampang, itu tidak. Kalau misalnya saya ingin berjasa sampai santri. Jika tidak dihukumkan, tidak dihukumkan, tidak dihukumkan. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. ada proposal barang ibu suara, tidak ada repot menurut saya menyebabkan jenengan, kalau menyebabkan jenengan malah enak malah nyaman saya tidak ada yang menyebabkan suara barang tidak ada repot kalau ini jari-jari yang ngerang dikang kalau menyebabkan rakyat itu contohnya gampang kaya fatad tubuh iwadun ala amalin hua muhtihi ilaida am kaya fatad tubuh adraliman hua muhtihi ilaida menurut keyakinan seorang mu'min segala amal baik kita itu bukan karena hadiah dari Allah karena pemberian Allah walaupun hidrah korona Allah kita mulai korona lu barang ibu ngerti hadiah, kok malah menjadi apa? walaupun tawaan walaupun tawaan itu kodokan, misalnya maden tidak pakai duit amal ya dia tidak akan dagang barang ibu dagang di hadiah pula mereka dagang esok? sebenarnya barang ibu dagang itu tidak pakai duit barang ibu dagangnya, kok malah di uang? barang ibu dagang, kok malah di uang? bk i bk i jadi ikhlas itu gampang kaya fatad tubuh ala amalin hua muhtihi bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwad sebuah pergantian, sebuah ijolan ini kamu amal yang Allah tidak dihantikan diri Allah posisinya akan menyertai hadiah memberikan dan barang ibu ngerti malah dihantikan diri sebab itu kita dilatih dalam doa iblis inna sholati wa nubuki wa mahyaya wa ma ma'ati mu'lil lillahi robbillah alamin la sarisa lah tidak ada sekutu sama sekali termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada semua amal adalah karena Allah itu sirinya kenapa tidak muni amil tulillah semua wiridan lah Allah wala kuatailah kenapa tidak ada kata tu? karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tulillah misalnya Allah di atas amil tulillah berarti kan amil tu berarti kan ada saya ada Allah sebab itu tidak ada ajaran dalam islam begitu langsung la la wa la kuatailah jilaswano tidak ada bakat amil tu tidak ada kok ini kulau-kulau jilang kan tidak ada langsung la la wa la kuatailah karena kalau ada tu amil tu misalnya kan ada tu berarti itu posisi dui ngamal rival paham ya tersorong Allah yang gini gue diaya malam kok kok undang bisa nge-gaya diaya pengirannya lanak kesaksianmu semua namun bisa ditutup syaitu wa'an abu la ilaha ilaha huwa wal malaikatuna gua ulus mesti ka imam itu harus diadil kesaksian paling adil mungkin jujur gue nyaksaini na'awak ngamal mesti ratil mereka khadun lah gue bisa apa kok nyaksaini na'awak misalnya ngamal tapi gak nyaksaini na'awak ngertak mesti ka imam mesti adil mesti ben ben mergapain aku laha ula wa la kuatailah laha ula wa la kuatailah laha ula wa la kuatailah doa wa da'udha wa ta'udha ngertak mesti akan nyaksaini na'awak ngertak berkaitan Elon mereka berkaitan mesti k affect me nanti akan nyaksaini na'awak ngertak mergapain nanti akan nyaksaini na'awak ngertak dengan nyaksaini na'awak ngertak tetap ahli Al-Quran, itu lebih mudah karena saya sebagai ulama tugas spesial saya yang mengajar kalau berhukum, lantai alam Al-Quran kalau kaji itu tugas yang suka umrah tugasnya jadi artinya aku tidak pas kelar kaji, kelar rumpah aku status sebagai orang suka kalau tidak diri, kelar tapi aku status sebagai ulama yang tidak pas mulai jadi kalau jadi ulama, orang suka jadi keren diri keren diri, keren diri sebagai apa? kita harus yakin kita harus yakin kalau berhukum, apa? manta'alam Al-Quran, apa? disini kita berdoa kelarian Al-Quran seperti ini, bagaimana saya ingin mengajar surat Al-Quran ini sekarang, kita ingin mengajar yang ingin mengajar fatihah, dan itu mungkin saya ingin mengajar fatihah yang satu, tapi seperti ini latih terus bahwa saat, misalnya, saya menaruh arti alhamdulillah itu musnahkan semua kesiritan musnahkan semua ta'ala kita pada selain Allah musnahkan semua termasuk rosorah syukur rosorah nyaman dalam hidup musnahkan semua bahwa tetap Alhamdulillah surat Tuhan itu surat 16 16 ini karena ulama-ulama termasuk yang riwayat-riwayat ada dua surat yang paling sering dibaca yang aras ini surat yatin ini yang surat Tuhan tuh tapi ini surat Tuhan populer ya tapi kalau surat yatin bisa ngomong populer apa kalau populer saya berpindah mati surat Tuhan satu kali podolara 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 penyekaknya orang-orang diamal atau desia kita ini yang pedang Allah makasih akhirnya makasih apa ini 16 pagi terima kasih